Pengakuan Pariyem Pariyem saya Maria Magdalena Pariyem Lengkapnya Iem panggilan sehari-harinya Dari Wonosari Nunukit Dulu Sebagai babu dorokan jengcok rosentono Dindalem Surya Mentaraman Ngayob Yotaro Tidak bisa menerima perbuatan nikah Yang membabat pohon kehidupan Tidak bisa damai dengan hantu botak Yang dikembar-gemburkan siang malam Oh Jika hidup itu anugerah Tuhan Matipun karena panggilan Tuhan Mengapa kita menggimongso dan mengubah skenario yang dipetakan Saya tidak takut bayang-bayang gelap Saya tak tunduk hubang yang tajam Walah gusti nyumun ngapur Saya kerasan di dalam kehidupan Saya kerasan Walaupun kesunyian Biar makan gaplek makan telok Tak akan saya tinggalkan Belaran Membelah Kedelapan Jengkrik-jengkrik bersautan Di luar percakapan makhluk alam Dengan cahaya bintang-bintang Oh Betapa hati saya keping Bersatu keindahan jagad malam Angin segar pun berkelakar Diam-diam menyentuh panca indera Dan burung-burung Menggelepar Terbang bebas di alam terbuka Pagi hari bersih Cuaca terang Saya pun Menyampu halaman depan Bagaimana kata orang Dosa kita Adalah kelemahan kita Jiwa hancur oleh bayangan tiada Tersempal-sempal di alam maya Menjadi berat Ia semakin gawat Karena menteror batin insan Oh Ah Kustinya menggapur Mbak Iyaw Mikir ya mikir Tapinya Sakmatyawahi Itu Mbak Iyaw Ngerosok ya ngerosok Tapi Sakmatyawahi Itu Hidup Berjalan Hidup Berdesir Antara rasa Dan batin selaras Bergandengan Dan berangkulan Tak boleh jumlah Tak boleh timpah Sepasang pengantin Di depan Para undangan Ngerosok terus Sepanjang hidup Bikin hati Nelongso Kelorok Oh Bikin mati Ngenes tanpa kuno Diri Digerogoti Perasaan Percuma Padahal Kehidupan Tak berubah jiwa Mikir terus Sepanjang hidup Uraji Bisa Suat Kemana Kuat Dan Nalar Kehilangan Kontrol Oleh Bayang Yang kita Cekatkan Membayangi Sepanjang Kehidupan Walau Dianggap Ketinggalan Zaman Orang-orang Mengembarakan Batin Dan mencari Jangkar Seberang Dengan Buminya Merasakan Asing Tidak Dekat Dan Tidak Akrab Semua Berproses Berjalan Lahan Berau Merapat Kepelaguan Menjauh Bumi Menjauh Dari Bumi Kelahiran Oh Bapak Simbok Oh Nenek Noyang Apa Didapat Selain Kerimbulan Yang Membayangi Sepanjang Jalan Membayang Sepanjang Kehidupan Awan Putih Di langit Biru Tanpa Asal Dan Tanpa Tujuan Berolah Mengikuti Arah Angin Melayari Samudera Yang Asing Awan Putih Oh Awan Putih Kapan Kau mencapai Pelabuhan Kota Suni Malam Larut Cahaya Rembulan Menerangi Bumi Sejenak Saya Diam Minum Kopi Dan Badan Pun Hangat Kembali Sementara Menjahit Kebaya Opek Angan Angan Saya Dibiarkan Tembak Sampai Ndwe Wong Jowo Tapi Kok Bertanya Tentang Dosok Ya Apa Samia Sudah Lupa Wong Jowo Wessoran Jalani Atas Simba Karena Lupa Sama Adat Yang Baik Tapi Bukan Adat Yang Diadatkan Hanya Satu Saya Minta Pengertian Tak Usah Ditawa Tak Usah Dianyang Bila Dia Itu Orang Jawa Tule Tak Usah Merasa Perlu Ditanya Perkara Dutsam Saya Tak Tahu Apa Jawab Tapi Coba Sampaikan Permalukan Di Banyak Orang Sampaian Punya Nyawa Terancang Apalagi Bila Dia Sedang Berkuasa Nasib Baik Adalah Masuk Penjara Sampaian Dituntut Ke Pengadilan Itu Sebuah Penghormatan Nasib Untung Adalah Kenapa Permat Kendatikun Sampai Bapak Belum Karena Demikianlah Hukum Lingkungan Di Permalukan Orang Di Depan Umum Harkat Kemanusiaan Pun Tersimbun Harga Diri Adalah Taruhannya Sedangnya Wak Apalah Artinya Oh Ini Jangan Dianggap Ancaman Betapa Mahal Harga Pengertian Ya Iya Diam Diam Tanpa Melawan Tapi Mencatat Dengan Ikhlas Tiap Desir Percakapan Orang Kelembutan Yang Pernah Diajarkan Jangan Kusik Ketenangan Air Pulang Demikian Demikianlah Benih Dalam Batin Saya Tertan Sambutlah Siapapun Juga Dia Dengan Sabar Dan Tenang Terimalah Bagaimanapun Juga Dia Dengan Senyum Dan Kerama Dan Jamulah Apapun Juga Dia Dengan Ikhlas Tanpa Curiga Tapi Bagaimana Saya Menebus Rasa Malu Orang Katolik Menebus Rasa Dosanya Dalam Pengakuan Di Kamar Lewat Romo Pastur Dalam Pengakuan Kepada Ibunda Maria Yang Menyampaikan Kepada Yesus Orang Islam Menebus Rasa Salahnya Dalam Halal Bihalal Waktu Lebaran Di Sembarang Papan Sehabis Berpuasa Lamanya Sebulan Dan Duhanya Kusuk Menghadap Tuhan Tapi Saya Oh Bagaimanakah Saya Saya Tak Mengaku Kepada Siapa Siapa Saya Mengaku Kepada Mas Paiman Saya Mengaku Kepada Sampian Sajat Dan Tidak Mengaku Pada Orang Lain Oh Saya Mengaku Kepada Orang Yang Saya Tersenangi Saja Dan Tidak Kepada Sembarang Orang Ya Ya Pariyam Saya Maria Magdalena Pariyam Rengkapnya Iyam Mempandilan Sehari-harinya Dari Wonosaring Bunging Hidul Sudah Janji Segala Macam Tak Perlu Pakai Saksi-saksi Hanya Demi Langit Dan Bumi Bulan Dan Bintang Tapinya Kosong Melompong Buahnya Kantong Bolong Tersenok Gumbel Habis Manis Saya Ditinggal Yang Dia Minta Saya Berikan Sesudah Tanah Saya Habiran Oh Dasar Laki Oh Dasar Bebal Maunya Menang Sendiri Dusta Kata Sampai Ke hati Dusta Hidup Dikawamati Antara Tindak Dan Ucapan Tak Pernah Bisa Serasi Untuk Mengaku Pada Sembarang Orang Mana Saya Sudi Sedangkan Saya Pantang Berdusta Bila Saya Dusta Pada Orang Lain Orang Lain Akan Dusta Sama Saya Saya Kuala Saya Kena Hukum Karma Namanya Bila Saya Dusta Sama Orang Lain Saya Dikuntik Oleh Rasa Berdusta Wah Itu Tak Baik Buat Hati Saya 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 Tak Ayam Tentrem Karenanya Saya Tak Kerasan Ketemu Siapa Saja Bila Saya Terus Menerus Nikat Berdusta Saya Hidup Dalam Kubangan Neraka Bukankah Neraka Begitu Kata Orang Orang Tua Adalah Api Kekal Yang Mengureng Batin Kita Walah Gusti Nyung Ngapura Tiap Hari Menanggung Dugan Setapa Dan Hidup Kehilangan Rasa Sahaja Di Dalam Hati Yang Melang Melang Sengsoro Akan Rontok Jaga Yang Tua Bintang Bintang Apior Di Langit Bertabur Menghiasi Kegelapan Telapak Kaki Bimo Seti Nuncau Dan Kali Serayu Mengalir Tenang Malam Yang Dahat Malam Yang Damai Bayangnya Semerba Di Dalam Kulang Demikian Terima 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 Terima